eh 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 ayah iya nak tadi ayah nelfon abian ya suruh abian cepet-cepet dateng kesini ada apa ya ayah nggak papa kan ayah ya ada apa ya Oh iya nak sebentar lagi ladang kita udah mau panen nak ayah mau suruh kamu ambil hasil panennya untuk kasih ke istri kamu udah ya nggak usah mending hasil panennya ini ayah jual aja untuk ayah tapi nak ayah mau ayah abian dirumah masih banyak kok makanan yang bisa diolah lagian ini kalau misalnya untuk ayah jual kan lumayan ya buat ayah aja ya semuanya nah sebenarnya ada yang mau ayah omongin ke kamu tapi ayah yah kok ayah jadi sungkan kayak gini abian ini kan anak ayah ya kamu kan sudah berkeluarga ayah tekut aja kalau nanti yah meskipun abian udah berkeluarga tapi abian kan anak laki-laki ayah abian masih punya hak ya untuk ngebantu kedua orang tua abian iya nak ayah tahu tapi ayah takut kalau nanti istri kamu marah ayah sebenarnya ada apa ya minggu lalu mama kamu sakit terus mama gimana ya mamamu udah agak mendingan kok sekarang tapi mamamu tapi kenapa ya kemarin ayah pinjem uang ke tetangga nak satu juta tapi orangnya nagih-nagih lagi terus oh iya nak kira-kira kamu ada gak uang satu juta bisa gak ayah pinjem dulu nak uangnya rencananya kalau hasil depannya ayah laku nanti uangnya ayah kasih kamu nak ya ayah kok ngomong kayak gitu abian ini anak ayah kalau terjadi apa-apa dengan ayah dan mama itu udah jadi tanggung abian kami takut aja nak kalau kami ganggu kalian kenapa ayah harus pinjem ke tetangga ya kan ayah masih punya abian ya tapi abian gak ada kes ya ya udah nak kalau enggak ada nanti ayah pikirkan sendiri sebagaimana cara bayarnya nak oh bentar ya bentar enak kalau nggak ada nggak apa-apa nak jangan dipaksa ayah tenang aja ya ada kok ya sebentar ya nanti abian balik lagi sayang ih apa sih nih bisa nggak sih pam-pam ngagetin aja sayang aku butuh uang satu juta sekarang Hah satu juta buat apa ada perlu untuk mama penting sayang kita baru ngeluarin uang 20 juta untuk rumah tapi sayang emang kenapa minggu lalu mama sakit ayah sampai minjem uang ke tetangga lah terus orangnya udah nagih-nagih terus kasihan mereka lagian mama sama ayah kalau ada masalah nggak pernah ngomong makanya aku butuh nanti aku ganti kok uangnya bukan masalah ganti sekarang tapi orangtuamu tuh nggak pernah ngaget aku tuh ada sayang nggak gitu heran ya aku sama orangtua kamu tunggu dulu sayang tunggu sayang tapi aku butuh kali uangnya tapi aku mau lihat dulu kondisi ayah kau ayah iya ya ini kenapa sih ya kalau ada masalah ayah nggak pernah ngomong sama kami kami ini anak ayah bukan sih tapi nak ayah nggak mau nggak mau apa ya ayah nggak peduli juga sama kita sayang enggak anak lagian ayah nggak jadi kok penyim uang ke kalian nanti biar ayah pikirkan sendiri Bagaimana cara ayah bayarnya kita sayang dan kita juga peduli sama ayah dan mama kita juga nggak mau mama dan ayah kenapa-kenapa ayah cuma nggak mau nak merepotkan hidup kalian ya ini ini hal penting apalagi ayah minjem uang ke tetangga Iya nak ayah minta maaf ya apapun yang terjadi sama kita kita adalah keluarga ya kita berhak tahu ayah tidak ada uang lima juta buat ayah dan mama Masya Allah nak satu juta ayah bayarkan utang dan sisanya untuk keperluan ayah dan mama ya Nah maafkan kami ya nak udah menyusahkan kalian ayah di dunia ini nggak ada orang tua yang menyusahkan anak ya malah sebaliknya ya maafkan kita ya udah terlalu menyusahkan ayah ya ayah sayang sama kalian sayang makasih banyak ya ayah janji ya kalau suatu saat ayah butuh kita ayah bilang ya ya tapi nak uang ini kebanyakan untuk ayah dan mama nggak apa-apa ya ayah pegang aja ya kalau ayah dan mama bahagia indah dan abian pasti ikut bahagia kok ya nak kamu sangat beruntung nak punya istri sebaik indah ya bukan abian yang beruntung tapi ayah yang beruntung tapi kan kalian yang udah ngebantu ayah nak ya sedikit di dunia ini anak yang berbakti sama orang tuanya tapi ayah yang sebenarnya beruntung punya anak dan menantu yang peduli sama ayah dan mama makasih